Jadi pada 50 menit, lalu kita akan menjadi nasib, serta nasib. Terlalu ekstrim juga sebenarnya kalau ngajarin orang-orang di rumah senam itu ya paling pemanasan, pendinginan, kayak gitu. Tapi kalau yang ekstrim ini yang ikut senam di atas 50 tahun, takut kerjam nanti ya. Jadi ya siap hari Minggu aku ngajar senam di depan rumah, responnya bagus, gitu. Udah banyak emang sehat. Apa yang udah di polong bisnis itu masih ingin membuka? Ya jadi kemarin itu aku sempat kepikiran mau buka tempat olahraga, gitu. Tempat ke gym, di lantai bawah tempat ke gym, di lantai buah nanti tempat joga, terus lantai tiga tempat sauna, jadi orang-orang yang udah habis olahraga itu bisa sauna, bisa apa, gitu ya. Tapi aku melihat kondisi pandemi sekarang ini kan belum memungkinkan untuk bisa, aku belum berbicara banyak orang. Jadi ya itu menjadi planning aja, gitu. Planning sampai akhir tahun ini, lihat ke depan kalau memang masih ada PSBB dan lain sebagainya, ya dengan gaji yang toleransi juga, gitu. Katanya di rumah jadi industri, itu ya. Itu gimana di rumah, selamat pagi, itu dari berapa lama sih, Pak? Itu gini loh, jadi karena kan pandemi, terus kita ini kalau di di rumah aja kan juga gak sehat ya. Terus akhirnya saya ada, di depan itu kan kebetulan berhadapanku ada rumah bu dokter, ada rumah papa RT. Kita sempat ngobrol, yaudah kita senam aja berlima, sepuluh gitu kan. Satu, dua, tetangga kiri, kanan gitu ya, gak jauh lah. Cuma berapa orang, berapa orang lah. Ya tiba-tiba, melebar gitu. Tahu kalau aku yang disini struktur, katanya aku kalau gak jadi senam enak, gitu, bener-bener dapet lah, gitu. Terus bener-bener sehat, gitu. Yaudah akhirnya makin banyak, kemarin udah 100 suri, jadi kitanya juga kuas-kuas. Karena kan masih PSBB ya, gak boleh banyak-banyak. Tetapi karena memang kita gak bisa batesin, jadi caranya, jadi ya, memang harus jaga jarak, semuanya harus pake masker. Terus ada tempat kita, kita fasilitas-fasilitas semua, dan memang tidak boleh ada yang bersentukan. Ya, alhamdulillah lah, jadi, belajar jadi instruktur. Itu setiap, seminggu sekali? Setiap hari minggu, setiap hari minggu di rumah. Jadi ya, ya seneng lah, gitu. Yang penting aja orang semuanya sehat. Itu berarti sekali-sekala yang ngajak orang-orang bayaran apa-apa, gitu? Enggak, enggak ada bayaran, justru aku itu suka nyediain makanan kecil-kecil, biar mereka seneng, gitu. Jadi kalau mereka seneng, aku juga happy. Oke, terima kasih. Tapi awalnya, sebelum sekarang jadikan instruktur, belajar dulu, ototiknya. Ada basic, kasih? Jadi, kayak gini. Jadi aku kan yoga setiap seminggu dua kali, gitu. Itu aku datemin guru personal trainer, kan, dari guru yoga, terus ada guru-guru, apa namanya, Zumba, gitu. Jadi, misalkan untuk pemanasan, untuk orang tua, di atas segini-segini itu olahraganya apa aja, jadi paham, gitu. Jadi yang tidak terlalu ekstrim, PSBB dan lain sebagainya, ya tentunya itu depending dulu. Karena kan itu juga duit, ya. Jadi, ya, gue silang. Sementara proyeknya itu dulu. Orang aku itu planning. Kemarin tuh sebenarnya pengennya buka supermarket, gitu. Karena kalau supermarket, orang gak melihat ada duit apa-apa juga. Karena itu kan belanja hari-hari, gitu. Jadi aku rencananya sih pengen ke supermarket. Dalam waktu dekat atau masih dalam planning aja sih? Itu planning di tahun depan, mudah-mudahan terlaksana. Amin. Jangan lupa subscribe ya!